Biar hidup kita ini lebih senang berbagi, jangan senang berbagi di saat kaya, tapi berbagilah di saat miskin. Kalau berbagi di saat kaya itu biasa, tetapi berbagi di saat miskin dan kesusahan itu baru luar biasa. Berbagi di saat kita miskin itu hebat. Saya punya cerita yang sederhana. Dulu sekitar tahun 90 sekian, ada seorang suami istri yang sudah berumur dan mereka hidup berdua karena tidak memiliki keturunan. Kesana kemari, suami istri ini selalu bersama-sama dan pernikahan mereka berdua itu berlangsung kurang lebih 6-70 tahun, 60 tahun. Karena memang pada masa itu, kedua suami istri ini usianya sudah 80 tahun. Pada suatu pagi ketika mengikuti pengajian subuh di masjid, dia mendengarkan seorang ustad berkata seperti ini. Mengutip hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan pernah berkurang dari harta yang engkau sadaqahkan di jalan Allah. Akan tetapi sebaliknya Allah pasti menambah itu. Selepas pulang dari pengajian ini, pengajian subuh di masjid ini, suami istri ini bercerita di rumah. Bahwa sebenarnya mereka berdua pengen bersodokoh. Tetapi mereka tidak punya apa-apa selain rumah. Seandainya rumah itu mereka sodokohkan, tentu mereka tidak punya tempat lagi. Akhirnya kemudian, suami istri ini sepakat menjual rumah ini. Menjual rumah ini dengan harga sekian, hanya dengan tujuan untuk menyumbang pembangunan masjid. Dimana tadi pagi beliau berdua ini mengikuti kajian subuh. Kemudian orang-orang berkata di sekitarnya, tuh lihat. Suami istri menjual rumahnya dan mereka sekarang ngontrak hanya untuk menyumbang masjid. Apakah mereka berpikir Allah akan membalas mereka dengan kebaikan? Timbul gunjingan di masyarakat. Tapi mereka berdua yakin kepada Allah. Bahwa Allah tidak akan pernah mungkir dari janjinya siapapun yang berbuat baik. Allah akan membalas kebaikan yang lebih. Allah pasti akan membalas. Dari sisa uang yang mereka sumbangkan ke masjid, separuh dari harga rumah. Kemudian mereka berdua berangkat umrah. Mereka berdua berangkat umrah hanya sekedar untuk menghabiskan sisa hidup mereka. Beribadah kepada Allah di baitul haram. Singkat cerita, setelah mereka selesai melaksanakan ibadah umrah. Suami istri ini berjalan. Kemudian melihat sebuah batu cincin. Suami ini pengen kenang-kenangan. Suami ini pengen kenang-kenangan dan kemudian tanya berapa harga cincin ini. Karena si bapak tadi tidak mengerti bahasa Arab. Yang menjual pun tidak mengerti bahasa Indonesia. Akhirnya mereka hanya menggunakan bahasa Arab. Akhirnya si penjual tadi menyebutnya harga 5 ribu rial. 5 ribu rial Allah kurang lebih mungkin sekitar 17 sampai 18 juta. Mungkin kurang lebih. Tapi si kakek ini mengurungkan niatnya karena uangnya tinggal sedikit. Uangnya tinggal sedikit. Akhirnya kemudian kakek ini bertanya lagi dengan harga yang lebih murah. Adakah yang lebih murah dari ini? Akhirnya si penjual batu tadi mengatakan ini ada yang lebih murah. Harganya cuma 2 ribu. 2 ribu rial. Dan dari sekian batu yang ditanya ternyata tidak ada satupun harganya yang sesuai dengan kemampuan. Karena uang yang ada di sakunya hanya sekitar seribu rial. Dan itu pun rencananya hanya untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Setelah kemudian si kakek ini mengurunkan niatnya. Mereka berjalan tiba-tiba kemudian penjual batu memanggil mereka berdua. Wahai bapak kemari. Apakah bapak memang betul-betul serius pengen memiliki batu cincin ini? Si kakek ini kemudian menjawab iya. Berapa uang bapak? Uang saya tidak banyak. Uang saya tinggal seribu rial. Itu pun akan saya bawa pulang ke Indonesia. Khawatir di perjalanan saya kekurangan. Kekurangan bekal. Akhirnya atas izin Allah kemudian si penjual batu ini. Kemudian mengambil tangan si bapak dan berkata. Bapak ini ada batu cincin siapa tau cocok untuk bapak. Dan sebagai kenang-kenangan bapak tidak usah bayar dengan saya. Tidak usah bayar. Ini sebagai hadiah dari saya saja. Akhirnya si bapak ini kemudian mengambil cincin ini. Dan kemudian memasukkan ke dalam sakunya dan tidak memakainya. Singkat cerita setelah sampai di Indonesia. Setelah mereka berada di Indonesia kembali ke rumah kontrakan. Akhirnya dia bercerita sama istrinya bahwa hari itu dia tidak punya uang. Habis sudah uangnya. Habis seluruh uangnya. Dia dermakan di calon Allah. Separuhnya sebelum berangkat umrah dia sumbangkan ke masjid. Kemudian setelah itu berangkat umrah. Dan sisanya sudah tidak ada. Tentu sebagai seorang perempuan di mana-mana. Pasti selalu merasa cemas, khawatir, bahkan takut tentang rezeki. Jadi kalau ibu-ibu merasa khawatir, cemas, dan takut tentang rezeki. Itu bukan cuma ibu. Hampir seluruh perempuan di dunia. Selalu cemas, khawatir, was-was, bahkan takut akan kekurangan. Akhirnya si kakek ini berkata kepada istrinya bahwa dia akan ke pasar. Saya akan ke pasar, siapa tahu batu yang kemarin kita dikasih hadiah di Mekah. Yang dikasih hadiah waktu di Saudi, siapa tahu bisa lakukan. Karena itu tinggal satu-satunya. Setelah sampai di toko emas, kemudian si kakek ini. Kakek ini memang dari pertama menerima batu ini tidak pernah melihat batu ini. Setelah diperiksa oleh toko emas, petugas di toko emas. Kemudian petugas ini atau yang di toko emas ini bertanya kepada bapak ini. Apakah bapak yakin bapak mau menjual ini? Iya, saya yakin. Yakin bapak mau jual? Iya. Apakah bapak yakin bapak akan menjual ini? Iya. Silahkan masuk ke dalam. Si kakek ini bingung. Ada apa, Pak? Yaudah masuk ke dalam. Kita bicarakan di dalam. Atas izin Allah, si kakek ini juga tidak tahu apa sebenarnya batu yang dimaksud tadi. Batu yang diberikan oleh penjual batu yang di tanah Arab tadi. Setelah terjadi perbincangan, ternyata batu ini adalah batu berlian. Batu berlian yang dia sendiri tidak tahu sebenarnya. Akhirnya si penjual ini bertanya, Pak, bapak mau jual berapa batu ini? Si kakek tadi malah balik bertanya, saya tidak tahu. Karena saya ini dapat hadiah. Iya, bapak mau jual berapa. Berapapun bapak sebutkan, saya akan bayar. Akhirnya terjadi kesepakatan pada hari itu. Kemudian batu yang dibawa oleh bapak ini dihargai dengan harga 5 miliar rupiah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Siapapun yang bersungguh-sungguh berinfak di jalan Allah, menghabiskan hartanya di jalan Allah, Allah tidak akan pernah melalaikannya. Rumah tadi yang terjual untuk disumbangkan di jalan Allah untuk pembangunan masjid diganti dengan lebih baik. Biaya perjalanan haji, biaya perjalanan umrohnya pun lunas semuanya karena uang yang tadi. Tapi setelah itu, karena memang mereka berdua itu dalam kondisi yang sangat sepuh. Mereka tidak lagi membutuhkan uang itu. Tapi kemudian beliau berdua menyumbangkan kembali di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah ketika hati seseorang sudah betul-betul terikat dan yakin serta percaya kepada nikmat dan rezeki dari Allah. Bahwa rezeki itu urusan Allah, sementara bekerja adalah urusan kehidupan manusianya. Maka ibu-ibuku sekalian, ibu-ibuku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jangan pernah khawatir ketika ibu berinfak dan bersadaqah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah mengurangi harta apapun dari harta yang ibu miliki.